Halo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya, nama aku Joaquina Tresya Asyane dari kelas Pulai Pahas 1, SMAG 4, DPK Penyambur, Jakarta. Ehm, pantang menyerah. Di suatu momen, pasti kita semua pernah mengalami masa berkecil hati, melah, atau menyerah dalam menghadapi permasalahan yang ada. Wajar, pastinya. Sebagai manusia, pasti ada masa kita harus di atas dan di bawah, karena hidup adalah roda yang berputar. Tapi, itu kembali lagi bagaimana kita menghadapi dan melewati masa-masa itu. Apakah kita terus di bawah? Stuck dengan kegagalan yang ada? Menurut aku, dengan adanya kegagalan, itu bisa menjadikan aku orang yang lebih baik lagi dalam segala aspek. Belajar untuk menyelesaikan masalah, jadi pribadi yang lebih dewasa, dan pastinya akan lebih baik lagi ke depannya. Aku sendiri sangat susah untuk menerima keadaan, apalagi kegagalan. Di tahun 2020, aku mengikuti aja gak disampur. Aku sangat-sangat bersyukur walau hanya sampai menjadi 50 semifinalis. Sedih? Pastinya. Ketika aku melihat pengumuman, nama aku tidak ada di sana, aku langsung menangis. Malu, marah, sedih. Rasanya bercampur aduk. Tapi, aku tidak pernah sekalipun menyesali itu. Aku yakin, dengan adanya kegagalan, aku akan menjadi berhasil ke depannya. Dukungan-dukungan orang terdekatku, seperti Mama, Papa, Kakak, sangat berpengaruh besar terhadapku. Juga pastinya sahabat-sahabat terdekatku. Pastinya juga berdoa kepada Tuhan. Dan menjadikan aku orang yang selalu positif dan terus bersemangat. Aku bisa, pasti kalian juga. Sebagai penutup, aku mau menyampaikan suatu quotes yang sudah tak asing lagi didengar. Bunyinya seperti ini. Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Jangan menyerah, karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan. Aku Johan, dari Spoy, Pak A1. Terima kasih.